Intro Halo Sobat Pintar, kembali lagi di fitur AP Live bersama Kak Sofia, tentor matematika kalian Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal triok UTBK 2021 yang ada di aplikasi Aku Pintar Sudah dikerjakan belum Sobat? Nah, sekarang siapkan alat turis kalian dan langsung kita bahas soal-soalnya berikut ini Intro Intro Gimana Sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk! Soal ini masuk dalam subtes penawaran umum dan termasuk materi operasi bilangan Kita akan mencari tahu hasil dari operasi bilangan-bilangan yang ada di sini Nah, di sini bentuk 1 per 3 kali 18 per 3 karena pangkatnya negatif 2 Kakak akan rubah menjadi yang penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut dengan pangkat positif kemudian akar 4% kakak jabarkan menjadi akar 4 per 100 5! kakak jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial kenapa dijabarkan seperti ini? agar 3!nya ini bisa kita coret dengan 3! yang jadi penyebutnya Nah, selanjutnya sama konsepnya seperti sebelumnya 1 per 4 kali 2 per 5 karena pangkatnya negatif 1 berarti penyebut dijadikan pembilang dan pembilang dijadikan penyebut dibalik sehingga menjadi 4 dikalikan 5 per 2 kemudian di sini 3 kali 3 itu 9 per 18 pangkat 2 dikalikan akar 4 itu 2 akar 100 itu 10 dikalikan 5 kali 4 20 kemudian yang jadi penyebutnya 3 faktorialnya habis 4 dibagi dengan 2 dapat 2 sehingga 2 kali 5 adalah 10 selanjutnya di sini 9 dibagi dengan 18 yaitu 1 per 2 dipangkatkan 2 sehingga menjadi 1 per 4 kemudian 20 dibagi dengan 10 sehingga tinggal 2 kali 2 sama dengan 4 dibagi lagi dengan 10 nah 1 per 4 dikali 4 dicoret hasilnya 1 sehingga hasilnya adalah 1 per 10 atau sama dengan 0,1 jadi pada soal ini jawaban yang benar adalah B 0,1 0,1 dan Bagaimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk! Soal ini masuk dalam subtes kemampuan kuantitatif Dan soal ini termasuk materi matriks Di sini diketahui sebuah matriks dengan unsur-unsur A, B, C, D Dengan ketentuan unsurnya A, B itu elemen bilangan bulat Kemudian C itu sama dengan A ditambah B Dan D itu sama dengan A dikurangi B Selain itu ada syarat yang lain yaitu determinan matriks M itu sama dengan 7 Nah di sini kita harus menentukan yang mana yang sesuai dari ketentuan-ketentuan matriks M Kita akan mencari tahu kebenaran dari pernyataan 1 terlebih dahulu Di sini dari unsur-unsurnya diperhatikan Dan C itu sama dengan A ditambah B berarti 2 ditambah min 3 sama dengan min 1 Sudah sesuai di sini Kemudian D itu sama dengan A dikurangi B berarti 2 dikurangi min 3 Jadinya kan positif ini Jadi sama dengan 5 Sudah sesuai Kemudian dicari determinannya 2 dikali 5 sama dengan 10 Dikurangi min 1 dikali min 3 itu sama dengan 3 Berarti 10 min 3 itu sama dengan 7 Sudah sesuai dengan determinan yang sudah ditentukan Berarti pernyataan 1 ini benar Kemudian kita cari tahu pernyataan kedua Unsur-unsur di pernyataan kedua Yang pertama C sama dengan 7 ditambah min 1 Seharusnya sama dengan 6 Nah di sini C nya sama dengan min 7 Berarti salah Nah D nya sendiri juga sama 7 min min 1 seharusnya 8 Di sini D nya sama dengan 2 Berarti salah juga Nah karena unsur-unsurnya sudah salah Kita tidak perlu mengecek determinannya Sehingga bisa disimpulkan bahwa pernyataan kedua juga salah Pernyataan kedua salah Nah di sini kita bisa mengetahui hasilnya Jika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah Maka hasilnya itu pasti pernyataan 1 dan 3 yang benar Jadi jawabannya adalah B Maka hasilnya itu selamat menikmati gimana sobat? sudah coba kerjakan soal yang ini? sekarang langsung kita bahas aja yuk soal ini masuk dalam subtes kemampuan kuantitatif dan soal ini masuk pada materi polinomial dan juga akar nah disini kita akan mencari tahu nilai dari akar x kuadrat ditambah y kuadrat jika diketahui x ditambah y sama dengan 9 dan juga x min y kuadrat itu sama dengan 63 disini kakak jalan dari x min y kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi x min y dikalikan x min y kemudian dikalikan secara distributif atau bisa dibilang pelangi biasanya ya seperti ini sehingga diperoleh x kuadrat min 2xy ditambah y kuadrat nah x min y kuadrat ini digantikan dengan 63 karena disini x min y kuadrat itu sama dengan 63 selanjutnya 63 sama dengan x kuadrat kakak geser y kuadratnya sehingga di sebelah sini jadinya y kuadrat nah dikurangi 2x kali y disini diketahui sama dengan 9 berarti dikalikan dengan 9 berarti 63 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dikurangi dengan 18 63 ditambah 18 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat ini sama dengan 81 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat karena disini soalnya yang ditanyakan adalah akar x kuadrat plus y kuadrat berarti ini sama dengan akar dari jadi kita gantikan x kuadrat plus y kuadratnya dengan 81 berarti akar dari 81 akar 81 adalah 9 jadi pada soal ini jawaban yang benar adalah C 9 selamat menikmati selamat menikmati Bagaimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk Soal ini masuk pada sukses kemampuan kuantitatif Dan soal ini termasuk materi kaidah pencacahan Di sini disebutkan diketahui sebuah seminar dilaksanakan di hotel dengan peserta sebanyak 80 orang Peserta terbagi menjadi 10 kelompok dengan setiap kelompok duduk di meja bundar Nah yang akan dicari adalah banyak cara seseorang duduk di salah satu tempat duduk peserta seminar Di sini satu meja atau satu kelompok itu terdiri dari 80 orang dibagi 10 kelompok Berarti 8 orang, satu kelompok berisi 8 orang Nah untuk mencari tahu banyak cara duduk di satu meja atau dalam satu kelompok Itu dengan menggunakan rumus permutasi siklis Karena mejanya berbentuk bundar di sini disebutkan meja bundar Berarti rumusnya adalah 8 minus 1 faktorial sama dengan 7 faktorial Tahu kan kalau 7 faktorial itu berarti 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 sama dengan 5040 Selanjutnya Nah di sini karena satu meja itu ada 5040 cara Kemudian yang ditanyakan adalah jika kita seseorang duduknya itu di seluruh Serta duduk seminar berarti kan disitu ada 10 meja Dan seseorang itu tidak mungkin duduk di dua kursi sekaligus Berarti hanya di salah satu kursi aja kan Nah karena itu banyak caranya dapat menggunakan aturan penjumlahan di kaida pencacahan Jadi untuk banyak caranya yaitu 5040 ditambah 5040 sampai 10 kali Jadi 5040 tambah 5040 itu berdasarkan kelompoknya Kan ada 10 kelompok tadi berarti 5040 dijumlahkan sampai 10 kali Berarti bisa dituliskan juga dengan 5040 dikalikan 10 Sehingga hasilnya sama dengan 50400 Berarti banyak cara seseorang duduk di salah satu tempat duduk peserta seminar adalah 50400 cara Jawaban yang benar adalah D Terima kasih telah menonton! Bagaimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk! Soal ini masuk dalam subtes kemampuan kuantitatif Dan soal ini termasuk materi aplikasi turunan Di sini diketahui Pak Soleh punya peternakan kambing Setiap tahun beberapa kambing dari peternakannya dijual Dan berat rata-rata kambing yang dijual itu dirumuskan dengan 48-0,3 x kg Dengan x menyatakan banyak kambing Nah di sini jika kita misalkan fx Fungsi dalam x itu sama dengan berat seluruh kambing yang dijual Yang akan dijual nantinya Itu dicari dengan mengkalikan berat rata-rata kambing dikalikan dengan banyak kambingnya Berarti 48-0,3 x dikalikan dengan x Ini dikalikan secara distributif Sehingga menjadi fx sama dengan 48-0,3 x² Nah selanjutnya yang ditanyakan adalah Total berat kambing maksimum saat akan dijual yang mungkin adalah Nah untuk mencari berat maksimumnya berarti Kita bisa memanfaatkan turunan pertama dari fungsi x-nya di sini Turunan pertamanya harus sama dengan 0 untuk memperolah berat maksimum Berarti di sini diturunkan dulu fx-nya F aksen x sama dengan 48-2 x 0,3 x Berarti f aksen x itu sama dengan 48-0,6 x Selanjutnya karena f aksen x-nya ini sama dengan 0 Kakak tuliskan 0 Sama dengan 48-0,6 x Pindah ruas di sini jadi 6 per 10 0,6 kan jadi 6 per 10 x Sama dengan 48 Berarti x itu sama dengan 48 dikalikan 10 per 6 Dicoret dapat 8 Berarti x itu sama dengan 80 Nah di sini tinggal kita substitusikan aja 80 ini di fungsi dalam x Yang ini Berarti x 80 dengan banyak kambing sama dengan 80 Sama dengan 48 min 0,3 x 80 Dikalikan 80 Sama dengan 48 min 3 per 10 Dikalikan 80 x 80 0-nya coret Sehingga 48 min 8 x 3 itu 24 Dikalikan 80 Sama dengan 48 dikurangi 24 itu 24 Dikalikan 80 Dikalikan 80 Sama dengan 16 19 20 Kilogram Nah karena di sini pilihan jawabannya ton Berarti dilihat sehingga dia menjadi Jadi 1,92 ton Jadi pada soal ini jawabannya yang benar adalah B 1,92 ton Nah itu tadi pembahasan beberapa soal triop UTBK 2021 Bersama Kak Sofia Semoga dapat kalian pahami ya sobat Dan dapat membantu proses belajar mandiri sobat pintar di rumah Nantikan pembahasan soal-soal yang lainnya di episode berikutnya Belajar pintar bersama aku pintar Sampai jumpa Sampai jumpa